Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rahmah Puji 99. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang Undang-Undang 7 tahun 2017 yang akan menjadi bagian penting dalam soal maupun jawaban pada tes penyelenggaraan, tes penyelenggara pemilu. Kali ini kita bahas lanjutan buku kedua tentang penyelenggara pemilu. Pada pasal 6, bagian ke-1, KPU terdiri dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN. Dalam pasal 7, wilayah kerja KPU itu melukuti seluruh wilayah NKRI. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan owawenangnya. Lalu di bagian kedua, yaitu kedudukan susunan dan keanggotaan. Dalam pasal 8, KPU berkedudukan di Ibu Kota, Negara Republik Indonesia. KPU Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Lalu KPU Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten. Dan KPU Kota berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kota. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota berkedudukan sebagai lembaga non-struktural. Dalam penjelasan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lembaga non-struktural adalah institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap suatu tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan pemerintahan atau negara. Selanjutnya di pasal 9, KPU-KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bersifat hirarkis. Termasuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota pada satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bersifat tetap dalam menjalankan tugasnya KPU dibantu oleh Sekretaris Jenderal, Sekretariat Jenderal, lalu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota masih-masih dibantu oleh Sekretariat. Ketentuan mengenai tata kerja KPU-KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota diatur dengan peraturan KPU. Selanjutnya dalam pasal 10, jumlah anggota KPU sebanyak 7 orang, KPU Provinsi sebanyak 5 orang atau 7 orang. Untuk penentuannya, dalam penjelasan, penentuan jumlah anggota KPU Provinsi berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luar wilayah dan jumlah daerah kabupaten atau kota. Nah, diatur Provinsi dengan hasil penghitungan dengan atau sama dengan atau lebih dari 10 juta jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 7 orang. Provinsi dengan hasil penghitungan kurang dari 10 juta, jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 orang. KPU Keupaten Kota sebanyak 3 atau 5 orang. Penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten Kota berdasarkan penghitungan dengan jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luar wilayah dan jumlah daerah kecamatan. KPU Kota dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 500 ribu jumlah anggota KPU Kabupaten Kota sebanyak 5 orang. Sedangkan Kabupaten Kota dengan hasil penghitungan kurang dari 500 ribu jumlah anggota KPU Kabupaten Kota sebanyak 3 orang. Sejak hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, ketentuan penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf C bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat berdasarkan putusan MK nomor 31 Garing PU Garing 16 Garing 2018. Sejak hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf C sepanjang frasa 3 atau 5 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersarat sepanjang tidak dimaknai 5 orang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 Garing PU 16 Garing 2018. Jadi KPU Kabupaten Kota berjumlah 5 orang. Tidak lagi 3 atau 5 ya, berjumlah 5. Lanjutnya penetapan jumlah anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Sejak hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, ketentuan pasal 10 E3 sepanjang perasa dan jumlah anggota KPU Kabupaten Kota bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 38 PUU Garing 16 Garing 2018. Sejak hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, ketentuan lampiran 1 sepanjang rencian tabel yaitu jumlah anggota KPU Kabupaten Kota bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Jumlah anggota KPU Kabupaten sejumlah 5 semua, jadi bukan 3 atau 5 ya. Lanjut, keanggotaan KPU. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Lanjut, ketua KPU, ketua KPU Provinsi dan ketua KPU Kabupaten Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten Kota mempunyai hak suara yang sama. oposisi keanggotaan, keanggotaan KPU Provinsi dan keanggotaan KPU Kabupaten Kota memperhatikan keterawakilan perempuan paling sedikit 30 persen. jabatan ketua, anggota KPU, ketua dan anggota KPU Provinsi dan ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota terhitung sejak pengucapan sumpah janji. Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Lanjut, pasal 11. Ketua KPU mempunyai tugas memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU bertindak untuk dan atas nama KPU keluar dan ke dalam memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU. Nah, yang berhak menandatangani peraturan dan keputusan KPU adalah ketua KPU. Selanjutnya adalah ketentuan mengenai tugas ketua KPU berlaku secara mutatis-mutandis terhadap tugas ketua KPU Provinsi, ketua KPU Kabupaten Kota, kecuali untuk menandatangani peraturan KPU. Dalam hal melaksanakan tugasnya, ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno. Selanjutnya, bagian tiga yaitu tugas, wawenang, dan kewajiban KPU. Pada pasal 12, KPU bertugas A. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal B. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan, suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan bawah selu. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya. Menindaklanjuti dengan segera putusan bawah selu atas temuan dan laporan, adanya dugaan pelanggaran atas sengketa pemilu. Nah, yang dimaksud dengan menindaklanjuti adalah mengambil langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan, dan laporan yang tidak terbukti, maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan memenang KPU kepada masyarakat. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 13, KPU berwenang A, menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, BPS, KPPS, PPLN, dan KPPSL. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, menetapkan peserta pemilu, menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilu presiden dan wakil presiden, dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara, penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara. Ini maksud rekapitulasi hasil penghitungan suara yang disahkan dalam rapat pleno KPU dan dituangkan ke dalam berita acara. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya. Hasil pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiap peserta pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota untuk setiap partai politik beserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPLN. Mengangkat dan membina dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten Kota, dan anggota PPLN. Menjatuhkan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten Kota, anggota PPLN, anggota KPPSL, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti, melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaran pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan bawah aslu dan atau ketentuan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan menonaktifkan sementara adalah membebaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakan tahapan pemilu. Menetapkan kantor akutan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu dan melakukan wewenang lain dalam penyelenggaran pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam bahasa 14, KPU berkewajiban A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaran pemilu secara tepat waktu, memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara, menyampaikan semua informasi penyelenggaran ke pemilu kepada masyarakat, melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan yang dimaksud dengan penggunaan anggaran yang diterima oleh KPU dari APBN diperiksa secara periodik oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya adalah mengelola, memelihara, dan merawat arsip dokumen serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarkan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyampaikan laporan periodik menaik tahapan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan bawah selu. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada bawah selu itu paling lambat 30 hari setelah pengucapan sumpah janji pejabat. Melaksanakan putusan bawah selu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu, menyediakan data hasil pemilu secara nasional, melakukan pemutahiran dan pemeliharaan data pemilu secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan putusan DKPP dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian sahabat-sahabat sekalian. Kita sambung lagi nanti untuk ketentuan mengenai KPU Provinsi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.